Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya mau sharing tutorial dan yang akan saya sharing yaitu terkait error yang saya temukan saat saya menginstall emulator Bluestack di Windows 11. Jadi errornya ini muncul ketika saya sudah selesai menginstall emulator Bluestack teman-teman. Dan ketika emulator Bluestack ini akan saya buka, ternyata muncul error seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini error yang muncul ya teman-teman. Dan setelah googling, akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, buat kalian yang mengalami masalah yang sama, silakan kalian simak video ini dan semoga bisa membantu masalah kalian. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, silakan kalian klik tombol review tersebut. Maka, kalian akan dibawa ke website Bluestack. Nah, di sini kalian akan mendapatkan informasi terkait masalah yang kalian alami. Oh iya teman-teman, untuk mempermudah kalian saat menyelesaikan masalah ini, kalian bisa mengubah bahasa yang ada di website Bluestack dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi, error yang saya alami ini penyebabnya yaitu karena pengaturan Windows yang tidak kompetibel di Bluestack 5 saat Hyper-V diaktifkan. Maka, untuk sementara, servis dari Hyper-V yang ada di laptop saya harus didisable terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin tahu lebih detail cara penanganan masalah ini, silakan kalian bisa baca-baca langsung di websitenya Bluestack. Nah, untuk saya sendiri, saya gunakan cara ini teman-teman. Gunakan alat khusus untuk menonaktifkan Hyper-V yang ada di laptop saya. Jadi, teman-teman tinggal klik yang link ini saja. Lalu kalian akan dibawa ke informasi selanjutnya, yaitu di sini kalian harus mendownload file .exe-nya. Silakan kalian download filenya dan tunggu hingga downloadnya selesai. Kemudian, silakan kalian install aplikasinya. Caranya kalian tinggal double-klik saja untuk proses instalasi. Selanjutnya, kalian tunggu saja hingga proses disable Hyper-V-nya selesai. Dan ketika proses disable-nya selesai, maka kalian harus restart laptop yang kalian gunakan. Oke, laptop saya sudah selesai saya restart, teman-teman. Sekarang saya akan coba buka aplikasi Bluestack-nya. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini, errornya sudah tidak muncul lagi ya, teman-teman. Berarti, perbaikan yang tadi saya lakukan sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan coba buka Play Store yang ada di Bluestack. Oke, di sini kita hanya perlu sign-in dengan akun Gmail yang kita miliki. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan dari Play Store yang ada di Bluestack. Tampilannya sama saja dengan Play Store yang ada di handphone kita, teman-teman. Dan, cara install aplikasinya pun sama ya, teman-teman. Seperti yang ada di HP Android kita. Sekian tutorial dari saya, semoga bisa membantu masalah yang teman-teman hadapi. Mohon support-nya untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.